Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Selamat pagi, mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firmanmu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Renungan pagi 28 Februari 2021, dengan judul, Kita Tidak Akan Mengingini. Ayat inti, Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 17 Keterangan, Hukum yang terakhir, Apabila, malekat-malekat datang hendak melayani orang-orang yang akan menjadi ahli waris keselamatan, dan menyaksikan pertunjukan kekikiran, pertunjukan keinginan menjadi keuntungan yang berlebih-lebihan, dan mencari keuntungan sendiri atas kerugian orang lain, malekat-malekat itu pergi dengan duka cita. Tidak ada cara lain di mana Tuhan dapat dimuliakan dengan lebih baik dan kebenaran dihormati setinggi-tingginya, daripada bagi orang-orang yang tidak beriman, melihat bahwa kebenaran telah mengerjakan suatu pekerjaan yang besar dan baik atas hidup orang-orang yang secara alami tamak dan pelit. Kalau sekiranya dapat dilihat bahwa iman orang-orang yang begitu mempunyai suatu pengaruh yang membentuk tabiat mereka, mengubahkan mereka dari orang-orang yang sangat kikir, mementingkan diri sendiri, suka mencari labah yang berlebih-lebihan, dan menggemari uang, menjadi orang-orang yang suka berbuat baik, yang mencari kesempatan-kesempatan untuk menggunakan kekayaannya dalam usaha memberkati orang-orang yang perlu diberkati, yang melawat perempuan-perempuan janda dan anak yatim piatu dalam kesengsaraannya, dan yang menjaga dirinya suci dari dunia ini, itulah kelak suatu bukti bahwa agama mereka itu tulen adanya. Barang siapa mengaku sedang menunggu dan berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhannya, harusnya lah jangan mempermalukan pengakuan mereka oleh bersendagurau dalam perdagangan dan bertahan untuk sen yang terakhir. Buah yang demikian tidak bertumbuh atas pohon umat Kristen. Hukum yang kesepuluh memukul tepat pada akar segala dosa, melarang keinginan yang bersifat mementingkan diri, yang daripadanya terpancar perbuatan yang jahat. Orang yang di dalam penurutan kepada hukum alam menahan diri dari menuruti keinginan bahkan keinginan jahat terhadap kepunyaan orang lain, tidak akan bersalah tentang suatu perbuatan yang salah terhadap sesamanya. Saudaraku yang kekasih, hukum yang kesepuluh memukul tepat pada akar segala dosa, yaitu melarang keinginan-keinginan yang mementingkan diri, yang suka mencari laba berlebihan untuk diri sendiri. Marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan tidak mementingkan diri, dan tidak memenuhi keinginan-keinginan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, Allah pengasih, Allah yang maha kuasa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk berkat kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami di pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Marilah kasih karunia Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami dengan berkat-berkat dari sorga. Lindungilah kami dalam setiap urusan kami hari ini, dan kiranya kami aman di dalam lindungan Tuhan. Inilah doa kami, melalui nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami panjatkan doa ini. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.